Guys, gak berasa ya, Yukacan udah gede Bentar lagi dia mau masuk sekolah Padahal kemarin tuh baru aja Aku gendong, liat kepalanya sekecil ini Sekarang udah sebesar ini Dan bulan depan dia tuh udah mulai sekolah guys Tapi kita belum ada persiapan Buat dia sekolah Makanya sekarang kita mau persiapan dulu Mau beli-beli Let's Nah, kita belanjanya disini Guys, Yukacan takut masuk Dia takut sama ini Gak apa-apa, itu guru Cegu Nah, yuk gendong-gendong, kasian takut dia Eh, guys By the way, ini kosong banget Cuman ada kita doang disini Karena kita milih yang Tempat sepi, biasa Kan kita mau nge-vlog Ih, guys, bagus Tuh buat camping-camping sama Yuka Ayo deh, masuk deh Masuk Dia takut ada badut nanti di dalam Kita mau cari apa dulu nih? Buku Pensil Eh, Yuka liat mobil Liat motor-motoran Vespa kecil Gumoy banget Ada motor pink, dek Tuh, liat motornya bagus Let's go, kita cari tas dulu Nah, itu tuh tasnya tuh Tuh, liat dia Dek, sini, dek Dia ambil bola, guys No, no Yuka kan udah punya bola Dia salvok mulu Ngeliat mainan lah Boneka lah Bola lah Oh my god, lucu banget Ih, ada yang ada telinganya, weh Yuka Tapi ini gampang dekil Harganya berbulu Nomor 100 ribu Liat guys, dia main-main botol Liat guys, dia main-main botol Aduh, aduh Enak gadis Dede kan udah punya Mama liat Yuka Dia ambil apa itu Yuka ambil apa ya? Nah, yang begini-begini nih pasti mau dia Pilih satu, mau yang mana Ini gak mau nih Kuda nih Unicorn Dua-duanya aja lah Yaudah Soalnya ini satu pena, satu pensil Apa sayang? Dia udah hak milik itu bola Jadi mau gak mau harus dibeli Sekarang kita mau beli buku tulis buat Yuka Ih, bukacan pasti suka nih sama buku ini Ada ikan nih, ada kepiting Liat sini Yuka Oh my god, dia tersesat diantara buku-buku Mama pegang apa? Wah, mau apa lagi tuh? Dia mau ganti bola Wah, itu gak boleh sih itu Bola beneran, dek Kamu cewek loh Ini apa? Ini kita beli satu aja ya Karena ini isinya juga banyak guys Ada 10 Sekarang kita mau beli kotak pensil Ini tuh kotak pensil aku jaman SD Sumpah aku jadi nostalgia Ini aja gak sih? Udah ada serauknya Ini juga ada Oh itu ada? Iya tuh Dijadiin mobil-mobilan loh sama dia Itu kotak pensil sayang Dek Salah Jadi kotak pensilnya tuh ada Bagian-bagiannya itu Ini buat pensil Terus ini ada pengserut Ini buat nyimpen penggaris-penggaris gitu Tadi guys, kalian lihat gak harganya tuh 92.000 Kotak pensil doang loh Ini aja Kereta tuh Nah, kan dia langsung gak mau sama ini By the way, disini panas banget guys Sekarang kita mau lanjut beli pensil warna Mau pilih yang mana warnanya? Gak tau ini mahal banget loh Pensil warna doang 150.000 Juga mau Tanya gimana? Itu mudah patah jangan Aku tau, kita beli yang kecil aja tuh Ada versi kecilnya guys Liat gue marah Nonos ya, gak boleh marah-marah ya Ini yang versi kecilnya Cocok buat bukacan Harganya cuma 24.000 Lanjut Sekarang kita mau cari Buku gambar Nah ini guys Bukunya ada yang satuan ternyata Oh, aku tau dia pasti Mau yang apa? Kucing tuh Udah diliatin sama dia Karena ini ada garis-garisnya Jadi dia bisa nulis A, B, C, D, E gitu Oke lah, kita beli yang ini Astaga sayang, itu apa? Dia ambil seraut karena lucu Juga gak terbiasa sama warna-warna aneh Jadi dia pake pin aja Ini satu buku tulis Satu buku gambar Satu kotak pensil Dua pensil sama pulpen Ini Pensil warna Pensil warna Ini kita mau cari penggaris dulu guys Aduh, gak usah yang begini-begini lah Ini mah buat anak SMA Ini aja lah yang lurus ya Nih, yang elastis begini nih Oh, jadi gak tajam ya Iya Dia ngasih tau kita Harus beli penghapus Eh, ini aja dulu Yang warna pink loh Lucu nih Yang warna pink penghapusnya ya Semuanya serba warna pink guys Kita kan mau melatih dia jadi anak cewek Iya, soalnya dia ke cowok-cowokan guys Tomboy Oh my god, aku liat tas lucu Buat Yuka sekolah Yuka Mau gak Tas Itu-itu tasnya Dia gak mau Tasnya guys Jadi ini barang belanjaan kita Kita masukin ke tas gini Biar gak ribet Kesukaan Yuka tuh sticker Rumah kita penuh sama sticker Apa itu? Sticker Harganya 25 ribu Baru punya anak satu ya Udah pusing Nyari peralatan sekolahnya Tapi kita mau nambah anak lagi sih Lima Gimana sih buku gambarnya? Kayaknya gak ada deh Ini kita udah masuk ke seksion Komik-komik gitu Smart English for Kids 1 Nah, tapi isinya puji syukur Nah, nih, nah Good morning Good night Bagus, nih Apa itu? Apa? Oh, itu sembut guys Yuk aja Hingjak Mama gak mau Kayaknya gak usah banyak-banyak deh Tinggal sisa buku gambar yang ada gambarnya doang kan Jadi dia tinggal mewarnai Iya, kita harus beli buku gambar itu guys Karena itu penting guys Dia buku gambarnya di rumah Ada satu Tapi itu udah full Sama warna kuning semua Lihat ya Lucu ini tengah-tengah Jadi Yukacan itu tuh Cuman punya Spidol warna kuning Jadi dia ngewarnain full Satu buku itu sama warna kuning Penjaganya entah kemana guys Dari tadi kita keliling-keliling Nyari buku gambar yang ada Gambarnya tinggal warnain gak ada Terus penjaganya juga ikutan gak ada Jadi bingung gitu Tempat sebesar ini Harus jalan kemana mencari Buku gambar doang Boleh gak aku beliin ini buat Yukacan? Enggak Kenapa? Enggak bakal kepake Ya buat dia belajar Ini harganya Dari mana duitnya? Heh, kita tuh mau cari buku Kok kamu malah main kuda-kudaan? Ih, gemoy banget Tapi ini sih buat anak yang dewasa ya Belum bisa dia Aku tuh pengen beliin di atas Sumpah Pasti lucu banget Yukacan pake tas gini Ke sekolah Tapi dia gak mau banget pake tas Ngamuk dia Bukannya nyariin buku buat anaknya Dia malah cari buku buat dirinya sendiri Pengantar ilmu ekonomi Biar kita makin kaya Amin Aku tuh suka guys Liat-liat buku begini Tapi kalo bacanya aku gak suka Aku tuh bukan tipe orang yang pecinta buku Lebih baik aku mendengar daripada membaca Kalo aku sih sukanya baca novel Aku dulu jaman-jaman SMP Beuh, novel aku segunung Tapi novel romantis gitu Cocok buat kamu Menejemen keuangan Karena dia tuh boros banget guys Tapi saya bocorin Dia ngabisin berapa sebentar Gak ada orang itu kita pake buat makan Gak jelas Sempet-sempetnya ya Di tengah-tengah kita mencari buku gambar Papanya Yukacan minta foto Narsis Udah kayak selebgram Aku udah lama guys Gak foto-foto Jadi pengen aku upload di sosmed gitu Anjay Gayanya Kalian liat ya hasil foto dia ya Liat nih Mana sih Nih Mata aku lagi merem Gara-gara moto-motoin tuh Si selebgram Papanya Yukacan Kita gak nemu-nemu bukunya Udah hampir satu jam kita disini Ada buku gambar Yang udah ada gambarnya Tinggal diwarnain gak Ada guys A few moments later Kasih Oh itu belajar menulis Ini sih ya Yang dibeli buat Yuka Penting ini Belum Dia masih umur 2 tahun Itu buat 3 tahun Ntar over stimulasi Jangan Mana Kok gak ada sih Itu bukan buku mewarnai Itu kayak buku membaca gitu Yaudah Sekarang kita Mau bayar dulu Aku mau beli ini lah 19 ribu Buat garuk-garuk Soalnya Mamanya Yuka Kalau disuruh Garukin belakang aku Gak mau Soalnya banyak Daki Jorok Udah bayar Totalnya murah guys Ternyata aku kira 500an Ternyata cuma 340 ribu Sekarang kita lanjut Pulang Guys Kita udah nyampe dirumah Dan sekarang Mari kita unboxing Ini nih Kotak pensil Yuka Chan Yang menggenduk Kereta Aduh Dia mau ambil garuk-garuk ini Eh bukan buat masak Itu sayang Sini Gini deh Lihat mama Sini mama ajarin Nah Ini kotak pensil Kereta Yuka Chan Jadi ada roda-rodanya Sini ada Torsebutnya Jadi masukin kesini Nah ini masukin pensil Pena Cuman Ini pensil Yuka Segede ini Gak masuk Buat pensil warnanya aja Ini pensil warnanya Yang kecil-kecil Warnanya Lumayan lengkap lah ya Kita cobain ya Jadi dia tuh nyimpennya begini guys Ih mama udah masukin Kamu keluarin lagi Nih begini jadinya Ah Ditusuk sama pensil Subuh perih banget Ini buat nyimpen penggaris Sebenernya Cuman kan penggaris juga Besar banget Nih Tadi aku beliin Buku gambarnya Oh nemu ya Nemu Pasti kasir Oh iya guys Tapi tadi kita gak beli tasnya Soalnya Yuka Chan Gak mau pake tas Dia maunya pake ini aja guys Paper bag Dia ke sekolah pake paper bag Wow Ah begitu guys Gambar-gambar Donat Es krim Wah Tapi ini susah sih Kalo buat Yuka Soalnya detail banget itu Ini buat yang jago gambar Yuka coba warnain Terus lanjut Ini buku gambar Tapi ini kosong guys Tuh Buat Yuka full Coret-coret Nah Langsung dicoret-coret Ini buku kotak-kotak Buat Yuka Chan Nulis Sebenernya itu buku MTK ya guys Bukan Ini buku Mandarin Oh ya Kalo di tempat aku dulu Itu buat matematika Matematika yang kecil Oh Beda ya Nah ini penggaris Yuka nih Ini penggarisnya Elastis ya Ya elastis Jadi gak tajam Tuh Aman buat Yuka Chan Yang masih umur 2 tahun Terakhir Pena Bisa ada Kerokan Oh ya guys Jadi kan Yuka Chan itu Masuk sekolahnya Bulan depan Nah nanti kalian liat deh Vlog kita Nganterin Yuka Chan ke sekolah Sebenernya waktu itu Dia udah pernah sekolah guys Tapi cuma sehari Kita cuma trial doang Dan itu kita mikirnya Yuka Chan masih terlalu kecil Soalnya dia belum bisa jalan Lalu itu Belum bisa ngomong Jadi ya buat apa juga Di sekolahin Kalo sekarang kan Dia udah bisa ngomong Udah bisa jalan Jadi biar Yuka Chan Ntar belajar Terus bisa bersosialisasi Bisa sama orang Bisa punya teman Liat guys Dia belajar tuh Udah siap Dia mau jadi Sekolah Mantap Dadah Yuka Chan Belajar dulu ya Tuh tulisannya Paling bagus guys Dibulet-buletin tuh Tapi dia udah jago loh Liat pegang pensilnya Iya dia bisa weh Pegang pensil tuh Udah pintar dia Nah ini dia Buku gambar Yuka Chan Yang kita bilang tadi guys Nah dia tuh Cuma punya yang warna kuning gini Ini pasti omanya Bukan Yuka Nah ini gambar Yuka Tuh semuanya di chat kayak gitu Ini gambar Yuka semua guys Happy gak? Happy 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 Happy